Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 54. Kami khawatir-khawatir mereka menyatroni lagi untuk menolong tawanan itu. Maka itu kami berdua telah mengambil keputusan untuk bermalam di sini guna menjaga diri. Kasur itu kasur Kou Taesu. Tio Beng Girang sekali. Sebenarnya aku sendiri memang ingin sekali meminta bantuan Lok Sian Seng dan Kou Taesu untuk menjaga menara ini. Katanya sambil tertawa, tapi aku belum berani membuka mulut sebab menganggap bahwa dengan meminta begitu aku minta terlalu banyak. Aku sungguh merasa Girang bahwa tanpa diminta kalian berdua sudi mengeluarkan tenaga begitu besar. Kou Taesu, dengan adanya Lok Sian Seng, ku rasa kawanan si Luman tidak akan berani mengacau. Biarlah kau sendiri ikut aku. Seriaya berkata begitu ia memegang tangan Ho An Yau. Ho An Yau tidak bisa meloloskan diri lagi. Jalan satu-satunya adalah menyerahkan bungkusan kepada Lok Tung Kek yang lalu menyambuti. Baiklah aku menunggu kau di menara. Kata si kakek. Suhu, mari tecu yang membawanya. Kata Yeo Eliongko. Tak usah. Kata Sang Guru sambil tertawa. Aku ingin mengambil hati Kou Taesu. Tugas ini harus dipanggul olehku sendiri. Di dalam hati Ho An Yau mengutuk si kakek. Tiba-tiba ia menepuk bungkusan itu. Baik juga Han Kiai sudah tertotok jalan darahnya sehingga tepukan itu tidak mengakibatkan teriakan. Tapi Lok Tung Kek sudah ketakutan setengah mati. Ia tidak berani bercanda lagi dan sesudah membungkuk kepada majikannya ia segera melangkah masuk ke dalam menara. Diam-diam ia sudah memperhitungkan tindakannya. Begitu ia tiba di atas menara, ia akan mengeluarkan Han Kiai dari bungkusannya dan membungkus sebuah kasur dengan spree itu. Andai kata Kou Tautu mengadu kepada Tio Beng biarpun mesti mati ia tak akan mengaku. Dengan rasa bingung dan heran, Ho An Yau mengikuti Tio Beng keluar dari Ban Ho Atsiei. Kemana Nona itu mau pergi? Sambil memakai tudung yang semula tergantung di punggungnya Tio Beng berbisik. Kou Taisu, mari kita menemui si bocah bu Kiei. Ho An Yau terkejut dan melirik si Nona. Ia mendapati kenyataan bahwa muka Nona Tio Beng bersemu dadu, sikapnya seperti orang malu bercampur girang. Hati Ho An Yau jadi lega. Ia lantas saja ingat pertemuan malam itu di Ban Ho Atsiei antara kedua orang muda itu. Kero-kero mereka bukan seperti musuh besar. Tiba-tiba ia sadar. Aha! Serunya di dalam hati. Mungkin sekalikun kau mencintai kau cu. Sejenak kemudian ia berpikir. Tapi-tapi mengapa dia mengajak aku dan bukan Hian Beng Jiei Lo yang menjadi orang kepercayaannya aku tahu. Aku gagu dan tidak bisa membocorkan rahasia. Ya, itulah sebabnya. Berpikir begitu, ia manggut-manggutkan kepalanya dan tersenyum. Mengapa kau tertawa? Tanya si Nona. Kou Tau Tzu menggerak-gerakan kedua tangannya dalam isyarat bahwa biarpun harus masuk ke dalam sarang harimau. Ia akan turut serta dan melindungi keselamatan si Nona. Tio Beng tidak buka suara lagi dan lalu berjalan mengikuti si Gagu. Tak lama kemudian tiba di depan penginapan Bukie. Kun Kou benar-benar hebat. Pikir Ho An Yau. Ia sudah tahu tempat penginapan kau cu. Mereka segera masuk ke dalam. Kami ingin bertemu dengan seorang tamu Shiken. Kata Tio Beng kepada pengurus hotel. Si Nona tahu bahwa dalam rumah penginapan itu Bukie menggunakan nama Ken Ah Gu. Seorang pelayan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan Bukie. Pemuda itu sedang bersemedi sambil menunggu tanda api di kelenteng Ben Ho Atsie. Mendengar kedatangan seorang tamu, ia merasa heran dan segera pergi ke ruangan tengah. Melihat Tio Beng dan Ho An Yaui ya kaget. Celaka. Ia mengeluh. Mungkin rahasia Ho An Yaui su bocor dan Tio Kaunio datang untuk berhitungan denganku. Ia menyoja dan berkata. Maaf. Karena tak tahu Kaunio datang berkunjung aku sudah tidak keburu menyambut. Tio Beng balas memberi hormat. Tempat ini bukan tempat bicara. Katanya dengan suara perlahan. Mari kita pergi ke sebuah rumah makan kecil untuk minum tiga cawan arak. Tio Beng berjalan lebih dulu. Di seberang rumah penginapan lewat lima rumah terdapat sebuah rumah makan kecil dengan hanya beberapa meja kayu. Karena sudah malam, di rumah makan itu tidak terdapat tamu lain. Tio Beng segera memilih sebuah meja di ruang tengah dan duduk berhadapan dengan Bukie. Ho An Yaui tertawa dalam hati. Ia menggerak-gerakan kedua tangannya memberi isyarat bahwa ia ingin minum arak di ruangan depan dan Tio Beng segera manggutkan kepalanya. Sesudah Kou Tautu keluar, si Nona lalu memanggil pelayan dan memesan tiga kati daging kambing serta dua kati arak putih. Bukie merasa sangat heran. Nona itu bagaikan pohon bercabang emas dan berdaun diok. Mengapa dia mengajaknya makan minum di dalam rumah makan yang kecil dan kotor? Apa maksudnya? Sementara itu si Nona sudah mengisi dua cawan arak. Sesudah meneguk salah sebuah cawan, ia berkata sambil tertawa. Nah, arak ini tidak beracun. Kau boleh minum dengna hati lega. Seria ia berkata begitu, ia menaruh cawan yang isinya sudah dicicipinya di hadapan Bukie. Ada urusan apa Nona mengajak aku kemari? Tanya Bukie. Minum dulu tiga cawan baru kita bisa bicara. Jawabnya. Untuk kehormatanmu, aku minum lebih dahulu. Ia mengangkat dan mengeringkan isi cawannya. Bukie pun segera mengangkat cawannya. Tiba-tiba hidungnya mengendus bau yang sangat harum. Di bawah sinar lampu di pinggir cawan, samar-samar ia melihat tapak bibir yang berwarna merah. Dari bau harum itu, durian ciekah? Dari badan Sinonakah? Hatinya berdebar-debar tapi ia segera meneguk cawannya. Kita minum dua cawan lagi. Kata Tio Beng. Kutaukah selalu curiga? Maka itu isi setiap cawan akan lebih dahulu dicicipi olehku. Bukie membungkam. Di dalam hati, ia memang merasa juri terhadap Nona Tio yang mempunyai banyak akal bulus. Ia merasa senang bahwa setiap cawan yang disuguhkan kepadanya diminum lebih dahulu oleh si Nona sehingga dengan demikian ia tak usah menempuh bahaya. Tapi minum arak yang sudah diteguk oleh seorang wanita mengakibatkan perasaan yang sukar dilukiskan dalam hatinya. Ketika ia mengangkat muka, si Nona ternyata sedang mengawasi dengna bibir tersungging senyum dan pipi berwarna dadu. Buru-buru Bukie melengos. Tio kau cu. Kata Tio Beng dengan suara perlahan. Apa kau tahu siapa sebenarnya aku? Bukie menggelengkan kepala. Hari ini aku akan berterus terang. Katanya pula. Ayahku ialah Jialemong yang berkuasa atas seluruh angkatan perang kerajaan. Aku wanita Mongol, namaku Mingming Temur. Tio Beng adalah nama Hang yang dipilih olehku. Hang siang telah menganugerahkan aku gelar siau Beng kun ko. Kalau bukan sudah diberitahukan oleh Hoan Yao, Bukie tentu akan merasa kaget. Bahwa si Nona sudah bicara terus terang adalah sangat luar biasa. Sebagai manusia yang tidak bisa berpura-pura pemuda itu tidak menunjukkan rasa kaget. Tio Beng heran. Mengapa kau tenang saja? Tanyanya. Apakah sudah tahu? Bukan. Sahutnya. Tapi sejak awal aku sudah menduga. Kau seorang wanita muda belia tapi kau bisa menguasai tokoh-tokoh ternama dalam rimba persilatan. Sejak awal aku sudah menduga bahwa kau bukan sembelarang orang. Nona Tio mengusap-usap cawan arak. Untuk beberapa saat, ia tidak mengeluarkan sepatah kata. Akhirnya ia berkata dengan suara perlahan. Tio Kongcu, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan dan ku harap kau suka menjawab dengan setulus hati. Bagaimana sikapmu apabila aku membunuh Ciu Kau Niu? Ciu Kau Niu tidak berdosa terhadapmu. Jawabnya dengan suara heran. Mengapa kau mau bunuh dia? Ada orang-orang yang tidak disukai aku dan aku segera membunuh mereka. Kata si Nona. Apakah kau kira aku hanya membunuh orang yang berdosa terhadapku? Ada manusia yang berdosa terhadapku tapi aku tidak membunuh mereka. Seperti kau sendiri, apakah dosamu terhadapku belum cukup besar? Sambil berkata begitu, sinar matanya menunjukkan sinar bercanda. Bukie menghela nafas. Tio Kau Niu. Katanya. Aku berdosa terhadapmu karena terpaksa. Aku bagaimanapun selalu tak dapat melupakan budimu yang sudah menolong Sem Supah dan Liok Susoku. Tio Beng tertawa dan berkata. Kau seorang yang berotak miring. Jie Tai Giam dan In Li Heng terluka karena perbuatan orang-orangku. Tapi kau bukan saja tidak menyalahkan aku bahkan kau mengaturkan terima kasih. Sem Supah terluka kira-kira 20 tahun yang lalu dan pada waktu itu kau belum lahir. Kata Bukie. Tapi biar bagaimanapun juga, orang-orang itu adalah kaki tangan ayahku dan kalau mereka kaki tangan ayahku mereka pun menjadi kaki tanganku. Kata si Nona. Ah! Kau coba menyimpang dari pokok pembicaraan. Aku tanya, jika aku membunuh untuk membalas sakit hati. Bukie berpikir sejenak. Aku tak tahu. Jawabnya. Mengapa tak tahu? Desak si Nona. Kau tidak mau bicara terus terang bukan? Ayah dan ibuku mati karena didesak orang. Kata Bukie dengan suara berduka. Hari itu di gunung Butong San, di hadapan jenazah kedua orang tuaku, aku telah bersumpah bahwa di kemudian hari sesudah aku besar, aku akan membalas sakit hati. Aku mengingat muka orang-orang Syaulim, Gopie, Kunlun dan Hong Tong Pei yang waktu itu berada di Butong. Saya masih kecil dan hatiku penuh dengan kebencian. Tapi sesudah aku besar, sesudah aku memperoleh lebih banyak pengetahuan, sakit hatiku kian lama kian berkurang. Pada hakikatnya aku tak tahu siapa yang sebenarnya sudah mencelakai kedua orang tuaku. Saya tidak boleh menuduh Hong Tai Sian Su, Tie Kim Sian Seng dan tokoh-tokoh lain. Aku tidak boleh menuduh kakek atau pamanku, In Ya Ong, aku bahkan tidak pantas menuduh orang-orangmu seperti Ato'a, Ajie, Hian Beng Jelo dan yang lainnya. Selama beberapa hari aku merenungkan hal itu dalam pikiranku. Apabila manusia tidak saling bunuh, apabila semua manusia hidup damai dan bersahabat, Bukankah kehidupan akan menjadi lebih berarti daripada sekarang ini? Pikiran itu sudah lama berada dalam otaknya tapi sebegitu jauh belum pernah ia utarakan kepada orang lain. Malam itu entah bagaimana ia membukai si hatinya kepada Tie Beng dalam rumah makan kecil itu. Sesudah bicara, ia sendiri malah merasa heran mengapa ia sudah bicara begitu. Tie Beng tahu bahwa bukia bicara sungguh-sungguh. Hatimu sangat mulia. Katanya sesudah berdiam beberapa saat. Manusia seperti aku tidak bisa berbuat seperti kau. Kalau ada orang membinasakan ayah dan kakakku, aku bukan saja akan menumpas keluarganya tapi bahkan membasmi sahabat-sahabat dan kenalan-kenalannya. Aku pasti akan merintangi. Mengapa begitu? Karena lebih banyak kau membunuh manusia, lebih besar dosamu dan lebih berbahaya keadaanmu. Tio Kaunio, bilanglah terus terang, apakah kau pernah membunuh orang? Sampai kini, belum. Tapi sesudah aku lebih tua, aku akan membunuh banyak sekali manusia. Leluhurku Kaisar Genghis Khan, Kubilai Khan dan yang lain. Sungguh sayang aku seorang wanita. Kalau lelaki hu-hau, aku pasti akan melakukan sesuatu yang maha besar. Ia menuang arak kecawannya dan meneguk isinya. Setelah itu, ia tertawa dan berkata pula. Tio Kong Chu, kau dulu menjawab pertanyaanku. Bila kau membunuh Chiu Kaunio atau salah seorang sahabatku maka aku takkan menganggapmu sebagai sahabat lagi. Jawabnya, aku tak mau bertemu muka lagi selama-lamanya dan jika bertemu juga aku takkan mau bicara lagi denganmu. Dengan demikian, kau kini menganggapku sebagai sahabatmu, bukan? Tanya si Nona dengan suara dingin. Andai kata aku membenci kau, aku tentu sungkan minum bersama kau di tempat ini. Sahutnya. Hai, aku merasa sukar untuk membenci orang. Di dunia ini, manusia yang paling dibenci olahku adalah Hun Goan Pelek Chiu Sen Kun. Tapi setelah dia mati aku berbalik merasa kasihan di dalam hati, seolah-olah aku mengharap supaya dia tak mati. Bagaimana perasaanmu, andai kata besok aku mati? Tanya Tio Beng. Di dalam hatimu kau tentu berkata. Terima kasih kepada langit dan bumi, musuh yang kejam sudah mampus dan aku boleh tidak usah terlalu pusing. Kau tentu berpikir begitu bukan? Tidak. Tidak. Aku sama sekali tak mengharapkan kematianmu. Tidak. Wiyehok Ong hanya menakut-nakuti kau, mengancam untuk menggores mukamu. Bicara terus terang, aku merasa sangat khawatir. Tio Kaunio, ku harap kau tidak menyulitkannya lebih lama. Lepaskanlah tokoh-tokoh ke enam partai itu. Marilah kita hidup damai. Bukankah kehidupan begitu lebih bahagia daripada bermusuhan yang berlarut-larut? Bagus. Aku pun mengharapkan itu. Kau seorang kau cu dari Bengkau. Perkataanmu berharga bagaikan emas. Pergilah kau memberitahukan supaya mereka semua mengabdi kepada kerajaan. Ayahku akan melaporkan kepada Hang Siang agar mereka diberi anugerah. Bukie menggelengkan kepala dan berkata dengan suara perlahan. Kami bangsa Han mempunyai suatu tekat. Tekat itu ialah mengusir kekuasaan Mongol dari bumi bangsa kami. Tiba-tiba si nona bangkit. Apa? Tegasnya. Kau berani mengeluarkan kata-kata itu? Apakah itu bukan berarti pemberontakan? Aku memang sudah memberontak. Jawabnya. Apa kau belum tahu? Lama sekali si nona mengawasi wajah Bukie. Perlahan-lahan sinar kegusaran menghilang dari paras wajahnya dan berganti dari sinar kedukaan dan putus harapan. Perlahan-lahan ia duduk dan berkata dengan suara parau. Aku sudah tahu. Aku hanya ingin dengar kepastiannya dari mulutmu sendiri. Bukie berhati lemah. Melihat kedukaan si nona ia terus merasa berduka. Kalau dapat, ia bersedia untuk menuruti segala kemauan nona Tio. Hanya urusan itu adalah urusan musa dan bangsa maka ia harus tetap kokoh pada pendiriannya. Ia tak tahu bagaimana caranya menghibur Tio Beng dan ia membungkam sambil menundukan kepala. Selang beberapa lama ia berkata, Tio Beng kau Nio, sekarang sudah larut malam. Biarlah aku mengantar kau pulang. Apakah kau tak sudi menemani aku duduk-duduk di sini lebih lama lagi? Bukan. Kalau kau masih ingin minum dan berbicara aku bersedia untuk menemani terus, Tio Beng tersenyum. Kadang-kadang aku melamun. Katanya. Andai kata aku bukan seorang Mongol, bukan seorang putri pangeran tapi hanya seorang wanita hon biasa seperti Tio Kau Nio, mana yang lebih cantik. Bukie terkejut, ia tak duga si nona bakal mengajukan pertanyaan begitu. Tapi hal ini tidak mengherankan. Tio Beng adalah seorang Mongol yang beradat polos. Tanpa merasa pemuda itu mengawasi wajah si nona yang sangat tayu dan tanpa merasa pula ia berkata, Tentu saja kau lebih cantik. Metu, Tio Beng bersinar girang, ia menyodorkan tangan kanannya dan mencekal tangan Bukie. Tio Kongcu apakah kau merasa senang jika kau sering-sering bertemu denganku? Tanyanya dengan suara lemah lembut. Apakah Kasudi datang pula jika aku mengundang kau minum arak lagi di rumah ini? Jantung Bukie memukul keras. Sesudah menenteramkan hatinya ia menjawab. Aku tidak bisa berdiam lama-lama di sini, beberapa hari lagi aku harus pergi ke selatan. Perlu apa kau pergi ke selatan? Ku rasa kau bisa menebak sendiri. Kalau aku memberitahukan maksudku kau tentu akan gusar. Tio Beng mengawasi keluar jendela memandang seng rembulan dengan sinarnya yang putih bagaikan perak. Tiba-tiba ia berkata, Tio Kongcu kau telah berjanji untuk melakukan tiga permintaanku. Apa kau masih ingat? Tentu saja masih ingat. Nona boleh memberitahukan dan dalam batas kemampuanku, aku akan melakukan perintahmu. Si Nona menatap wajah Bukie dan berkata, Sekarang aku baru mempunyai sebuah permintaan, aku minta kau mengambil golok Tu Leong Tu. Bukie tahu bahwa permintaan yang diajukan Tio Beng pasti bukan permintaan yang mudah dilakukan. Tapi ia sama sekali tak menduga bahwa permintaan pertama sudah begitu sukar. Melihat paras Bukie yang menunjukkan rasa susah hati. Tio Beng bertanya, Bagaimana? Apakah kau tak sudi melakukan permintaanku? Apakah dilakukannya permintaan itu melanggar sifat kesatriaan dalam merimba persilatan? Sebagaimana kau tahu, Tu Leong Tu adalah milik ayah angkatku, Kim Mo Seong Chia Tai Hiap. Tak dapat aku mengkhianati Giyahu dan menyerahkan golok itu kepadamu. Aku bukan menyuruh kau mencuri, merampas atau menipu. Aku pun bukan ingin memiliki golok itu. Aku hanya minta kau meminjamnya dari ayahmu dan memberikannya kepadaku supaya aku bisa bermain-main dengan golok itu untuk satu jam lamanya. Sesudah satu jam, aku akan memulangkannya kepada Chia Tai Hiap. Kalian berdua adalah ayah dan anak. Apa bisa jadi Chia Tai Hiap akan tak sedih untuk meminjamkannya dalam jangka waktu hanya satu jam. Aku bukan ingin merampas harta benda atau membunuh manusia. Apakah hal itu melanggar kesatriaan dalam merimba persilatan? Biarpun namanya tersohor, Tu Leong Tu sebenarnya tidak terlalu luar biasa hanya lebih berat dan lebih tajam dari golok biasa. Dalam merimba persilatan terdapat kata-kata sebagai berikut. Bu Lin Chie Chun Po Tu Tu Leong, Haung Leng Tian Hei E Boh Kam Po E Chiong, Ie Tian Po E Chut Sui E Ie Cheng Hong, yang termulia dalam merimba persilatan, golok mustika membunuh naga, perintahnya di kolong langit tiada manusia yang berani tidak menurut, Ie Tian Tit Ka keluar siapa yang bisa melawan ketajamannya. Ie Tian Kiam berada dalam tanganku terlihat seperti Tu Leong Tu. Kalau kau tidak percaya padaku untuk melihat golok mustika itu, kau boleh berdiri di sampingku. Dengan memiliki kepandayan yang begitu tinggi kau tak usah takut bahwa aku main gila terhadapmu. Mendengar keterangan itu, Bu Kiai berpikir. Sesudah rombongan ke-6 partai tertolong memang ia juga ingin segera berangkat untuk mengajak ayah angkatnya pulang ke Tiongkok supaya orang tua itu bisa menduduki kursi kau cu. Kalau Nona Tio hanya ingin melihat-lihat golok itu dalam waktu satu jam biarpun dia mau main gila, dengan penjagaan yang hati-hati mungkin takkan terjadi sesuatu yang tak diinginkan, ia ingat bahwa menurut tayah angkatnya di dalam golok tersebut bersembunyi rahasia pelajaran ilmu silat yang sangat tinggi. Ayahnya telah mendapatkan Tu Leong Tu sebelum kedua matanya buta. Tapi sebegitu lama orang tua itu, yang berotak sangat cerdas masih belum bisa memecahkan rahasia tersebut. Maka itu, dalam waktu satu jam Nona Tio rasanya takkan bisa berbuat banyak. Selain itu, ayah angkatnya dan ia sudah berpisah kurang lebih 10 tahun. Mungkin sekali dalam 10 tahun ayah angkat itu sudah berhasil menembus tabir rahasia dari Tu Leong Tu. Melihat Bukye belum juga menjawab, Tio Beng tertawa. Kau tidak sudi meluluskan? Tegasnya. Terserah padamu, aku ingin mengajukan permintaan lain, permintaan yang lebih sukar. Bukye tahu bahwa Tio Beng pintar dan banyak akalnya. Apabila Nona itu mengajukan permintaan lain yang lebih sulit, ia lebih takkan bisa memenuhi janji. Maka itu, buru-buru ia menjawab, Baiklah. Aku bersedia untuk meminjamkan Tu Leong Tu kepadamu. Tapi kita berjanji pahit dulu, aku hanya meminjamkan dalam jangka waktu satu jam. Manakala kau berani main gila, berani coba-coba merampasnya, aku tentu takkan tinggal diam. Akur. Aku tak bisa bersilap dengan golok. Perlu apa aku inginkan golok yang berat itu. Andai kata kau menghadiahkannya kepadaku dengan segala kehormatan, belum tentu aku sudi menerimanya. Kapan kau mau berangkat untuk mengambilnya? Dalam beberapa hari ini. Bagus. Aku pun akan segera berkemas. Jika kau sudah menetapkan tanggalnya, harap kau segera memberitahukan padaku. Bukye terkejut. Kau mau ikut? Tanyanya. Tentu saja, ku dengar ayah angkatmu berdiam di sebuah pulau terpencil. Jika orang tua itu tidak mau pulang, apakah kau mesti berlayar berlaksali untuk mengambil golok itu dan menyerahkannya kepadaku dalam jangka waktu satu jam dan kemudian kau harus melakukan perjalanan berlaksali lagi untuk memulangkannya dan sesudah itu pulang ke Tionggoan? Itu terlalu gila. Bukye manggut-manggutkan kepalanya. Pelayaran menyeberangi samudera penuh dan masih merupakan sebuah pertanyaan, apa ia bisa mencapai pulau penghwe itu atau tidak. Sekali jalan saja masih belum tentu, apalagi sampai tiga kali. Perkataan Tio Beng mungkin sekali benar. Sesudah berdiam di pulau itu selama puluhan tahun, juga belum tentu ayah angkat mau pulang ke Tionggoan. Sesudah berpikir beberapa saat ia berkata, angin dan ombak samudera tidak mengenal kasihan. Perlu apa Nona pergi menempuh bahaya itu? Kalau kau boleh menempuh bahaya, mengapa aku tidak boleh? Sinona balas bertanya. Apakah ayahmu sudi meluluskan? Ayah menyuruh aku memimpin jago-jago kenggau dan selama beberapa tahun aku pergi ke berbagai tempat tanpa pengawalan ayah. Mendengar keterangan Tio Beng ayah menyuruh aku memimpin jago-jago kenggau, tiba-tiba Bukye ingat sesuatu. Dalam usaha menyambut Giehu entah kapan aku bisa kembali. Pikirnya, jika dia menggunakan tipu memancing harimau dari gunung dan dengan menggunakan kesempatan itu dan menyerang bengkau secara besar-besaran keadaan bisa berbahaya. Tapi kalau dia ikut aku, kaki tangannya pasti tidak akan berani bergerak sembarangan. Berpikir begitu lantas saja mengangguk dan berkata, Baiklah, begitu aku sudah menetapkan tanggal keberangkatan, aku akan segera memberitahu kau. Belum habis ia bicara, dari jendela mendadak terlihat sinar api yang kemerah-merahan diikuti dengan teriak-teriakan di tempat jauh. Tio Beng melongo keluar. Celaka. Ia mengeluh. Menara Ban Hoat Sye kebakaran. Kau Taisu. Kau Taisu. Ia berteriak berulang-ulang tapi Kau Tautu tak muncul. Ia pergi ke ruang depan ternyata pendekta itu sudah tidak kelihatan lagi baying-bayangnya. Menurut keterangan pengurus rumah makan, Kau Tautu sudah pergi lama sudah kira-kira dua jam. Bukan menerasa herannya si nona tapi ia masih belum menduga bahwa si pendekta telah mengkhianatinya. Sementara itu, melihat sinar api yang berkobar-kobar di atas menara. Buka Ia jadi khawatir akan keselamatan paman-pamannya dan tokoh lain yang baru saja kembali lewekang mereka. Tio Kau Nio, aku tak bisa menemani lebih lama lagi. Katanya. Seriaya berkata begitu, ia melompat keluar jendela. Tunggu. Aku ikut. Seru si nona. Tapi ketika ia keluar dari jendela, Bukie sudah hilang dari pandangan. Sekarang marilah kita lihat lo Tung Kek yang sesudah Kun Kau dan Kau Tautu berlalu. Dengan hati lega ia merangkul Han Kie ke kamar YOL Yong Kyo, yang terletak di tengah-tengah lantai ketujuh. Kau tunggu di luar, tak seorang pun boleh masuk ke sini. Kata si kakek kepada muridnya. Begitu YOL Yong Kyo keluar, ia segera membuka bungkusan dan mengeluarkan Han Kie yang paras mukanya pucat dan sinar matanya menunjukkan duka besar. Sesudah berada di sini, kau tak usah takut. Bujuk si kakek. Aku tentu akan memperlakukanku baik-baik. Ia belum berani membuka jalan darah si cantik sebab khawatir dia berteriak. Sesudah menaruh Han Kie di ranjang YOL Yong Kyo, ia menurunkan kelamu dan kemudian mengambil satu kasur yang lalu dibungkus dengan spray yang tadi membungkus tubuh si cantik. Ia menaruh bungkusan itu di samping ranjang. Lok Tung Kek adalah orang yang sangat berhati-hati. Buru-buru ia keluar dari kamar itu dan memesan YOL Yong Kyo bahwa tak seorang pun boleh masuk ke dalam kamar. Ia tahu muridnya sangat taat kepadanya dan pesan itu pasti takkan dilanggar. Sesudah beres menyembunyikan Han Kie, ia lalu memikirkan tindakan selanjutnya. Bila aku mau kau tahu tu menutup mulut, aku harus membalas budi kepadanya. Pikirnya. Jalan satu-satunya adalah melepaskan si nenek kecintaannya dan anak perempuannya. Untung juga kau cu mo kau telah mengacau di sini dan pengacau itu ada sangkut pautnya dengan cu kau niu. Sesudah menolong, aku bisa mengatakan bahwa kedua orang itu ditolong oleh si kau cu mo kau. Kun kau pasti takkan curiga dan tak akan menyalahkanku sebab kau cu memang mempunyai kepandayan yang sangat tinggi. Sesudah mengambil keputusan, ia segera pergi ke kamar tahanan biat ku tsutai. Semua murid wanita Gu B.Y.P. ditahan di lantai 4 sedang biat ku sendiri mengingat kedudukannya sebagai seorang ciang bunjin, ditahan sendirian di dalam sebuah kamar. Lok Tung Kek memerintahkan penjaga membuka pintu dan ia lantas masuk ke dalam. Pendeta wanita itu ternyata sedang bersemedis raya memejamkan matanya. Biat ku tsutai, apa kau baik? Teguh si kakek. Perlahan-lahan biat kuat membuka kedua matanya. Baik apa? Katanya dengan suara dongkol. Kau sangat keras kepala. Kata Lok Tung Kek. Ko Jin mengatakan bahwa tak guna kau diberi hidup lebih lama lagi dan ia sudah memerintahkan aku untuk mengirim kau ke dunia baka. Baiklah. Kata si nenek dengan suara tawar. Tapi tak perlu cuan turun tangan sendiri. Aku hanya ingin meminjam sebatang pedang pendek. Di samping itu, sebagai keinginanku terakhir ku minta tuan sudi memanggil muridku Ciu Ciajia. Aku ingin bicara dengannya. Lok Tung Kek mengiakan. Ia keluar dan memerintahkan seorang penjaga untuk membawa nona Ciu. Cinta ibu dan anak memang tak sama dengan cinta lain. Pikirnya. Beberapa saat kemudian, Ciajia sudah datang. Lok Sian Seng. Kata Biat Kot. Kumohon kau keluar dulu. Pembicaraan kami tidak memakan waktu yang lama. Sesudah si kakek berlalu, Ciejiak merapatkan pintu lalu menubruk gurunya. Ia menangis sesegukan. Biarpun Biat Kot berhati besi tapi pada saat itu, pada detik-detik perpisahan untuk selama-lamanya hatinya seperti disayat sembilu. Ia mengusap-usap rambut muridnya. Nona Ciu tahu bahwa gurunya takkan bicara panjang-panjang. Maka itu, lebih dulu ia menceritakan bagaimana caranya ia sudah ditolong Bukie dan kedua kawannya. Alisi nenek berkerut. Selang beberapa saat ia berkata. Mengapa ia hanya menolong kau, tidak menolong yang lain? Muka si Nona berubah merah. Entahlah. Jawabnya. HMM. Bocah itu terlalu jahat. Kata Sengguru dengan suara gusar. Dia kepala siluman dari kawanan siluman Mokau. Tak mungkin dia mempunyai hati yang baik. Dia memasang jaring untuk menjaring kau. Dia-dia memasang jaring apa? Tanya si Nona dengan suara heran. Kita adalah musuh kawanan Mokau. Terang Sengguru. Dengan Ietian Kiam aku telah membunuh banyak sekali siluman. Mereka sangat membenci Godbi Ye Pei. Mana bisa jadi mereka benar-benar mau menolong? Siluman Siti itu jatuh hati kepadamu. Diam-diam dia menyuruh orang menangkap kita dan kemudian untuk mengambil hati, dia sendiri yang menolong kau, tapi suhu. Kata si Nona dengan suara lemah lembut. Kulihat ia tidak berpura-pura. Si Nenek lantas naik darah. Apa kau kata? Bentaknya. Rupanya kau telah mengikuti contoh si binatang Kiai Siau Hu dan sudah jatuh cinta kepada siluman itu. Kalau aku masih bertenaga, dengan sekali hantam aku sudah mengambil jiwamu. Ciajak ketakutan, dengan tubuh gemetar ia berkata. Murid tak berberani. Apa sungguh-sungguh tidak berani atau kau hanya mencoba memperdaya gurumu? Murid sungguh-sungguh tak berani melanggar ajaran suhu. Kalau begitu, kau berlututlah dan bersumpah. Nona Ciu segera menekup kedua lututnya tapi ia tak tahu sumpah apa yang harus diucapkan olehnya. Kata Biat Kout. Kau harus bersumpah begini. Aku, Ciajak bersumpah kepada langit bahwa kalau di kemudian hari aku jatuh cinta kepada kau Jumokau Tio Bukia dan menjadi suami istri dengan dia, maka roh kedua orang tuaku yang sekarang berada di alam baka akan merasa tidak aman. Sedang guruku Yat Kout Sutai akan menjadi setan yang jahat dan akan mengganggu aku seumur hidup. Apabila dari perkawinan itu terlahir anak maka semua anak lelaki akan menjadi budak, anak perempuan akan menjadi pelacur. Tak kepalang kagetnya Nona Ciu. Ia orang yang berwatak lemah lembut dan di dalam lubuk hatinya terdapat kasih sayang terhadap sesama umat manusia. Tapi sekarang ia harus mengucapkan sumpah yang begitu hebat. Sumpah yang menyebut roh kedua orang tuanya, sumpah yang menyeret juga anak-anaknya yang belum lahir. Tapi melihat sinar mati gurunya yang berkilat-kilat, ia tidak berani membantah. Dengan kepala puyeng dan dengan suara parau, ia mengucapkan kata-kata yang diucapkan Biat Kout. Sesudah muridnya itu bersumpah begitu berat, para si nenek berubah lunak. Kau bangunlah, katanya. Dengan air mati bercucuran, Ciajiak lantas bangun berdiri. Sesaat kemudian, Biat Kout berkata pula dengan suara halus bercampur rasa terharu yang sangat besar. Ciajiak, aku bukan sengaja menekan kau. Setiap tindakanku adalah untuk kebaikanmu sendiri. Kau masih berusia muda dan mulai dari sekarang, gurumu tidak bisa memilih kau lagi. Apabila kau mengikuti contoh kiai sucimu, maka di alam baka, gurumu tak akan merasa senang. Di samping itu, ada sesuatu yang sangat penting. Apapula gurumu sekarang ingin menyerahkan tanggung jawab yang sangat berat di atas pundakmu, sehinggakah sedikit pun tak bisa berlaku sembarangan. Seriaya berkata begitu, ia mencabut sebuah cincin besi dari telunjuk kirinya dan berdiri tegak. Murid wanita God B.Y.P., Ciu Ciejiak, kau berlututlah untuk menerima amanat katanya dengan suara angker. Ciejiak terkejut dan segera menekuk lututnya. Sambil mengangkat cincin besi itu tinggi-tinggi, Biat Kout Sutai berkata pula. Ciyang Bun Jin God B.Y.P. turunan ketiga pendepta wanita Biat Kout, dengan ini menyerahkan kedudukan Ciyang Bun Jin kepada murid wanita turunan keempat, Ciu Ciejiak. Tak kepalang kagetnya Nona Ciu. Sedang kepalanya masih pusing sebagai akibat pengucapan sumpah yang berat itu, ia mendapat lain kekagetan hebat. Ia hanya mengawasi sang guru dengan mulut ternganga dan mata membelalak. Ciu Ciejiak, keluarkan tangan kirimu untuk menerima cincin besi sebagai tanda Ciyang Bun Jin dari partai kita, kata pula si nenek. Bagaikan seorang linglung, si Nona menyodorkan tangan kirinya dan sang guru segera memasukkan cincin itu ke telunjungnya. Sekarang baru Ciejiak bisa membuka suara. Suhu katanya dengan suara bergemetar, Teocu masih sangat muda dan belum lama belajar ilmu, kira bagaimana Teocu bisa memikul beban yang begitu berat. Suhu jangan berkata begitu, dengan sesungguhnya Teocu tak dapat. Ia tak dapat meneruskan perkataannya dan sambil menangis ia memeluk kedua betis gurunya. Mendengar suara tangisan, Lok Tungkek yang sudah sangat tidak sabaran, lantas saja mengetuk pintu. Hei, apa belum beres teriaknya? Jangan ruwel bentak biat kot. Ia mengawasi si murid dan berkata dengan suara menyeramkan. Ciejiak, apakah kau membantah perintah gurumu tanpa menunggu jawaban? Ia segera menyebutkan peraturan dan larangan bagi seorang Ciyang Bun Jin God B.Y.P. dan menyuruh murid itu menghafal larangan tersebut. Nona Chiu jadi makin bingung. Dengan air matu bercucuran, Ia berkata, Suhu, Teocu. Sungguh-sungguh. Tak sanggup. Ciejiak bentak si nenek dengan gusar. Apa benar-benar kau mau membantah perintahku? Seorang murid yang melawan kemauan guru adalah murid yang menghina guru, tapi meskipun suaranya keras hatinya sedih seperti tersayat pisau, ia merasa kasihan terhadap muridnya itu. Ia bakal segera meninggalkan dunia ini dan secara mendadak ia menaruh beban seberat itu di atas bahu seorang wanita muda yang lemah. Memang mungkin sekali Ciejiak tidak menunaikan tugasnya secara memuaskan. Akan tetapi ia tahu bahwa di antara murid-murid God B.Y.P., Nona Chiu lah yang paling cerdas otaknya. Demi kepentingan dan kemakmuran God B.Y.P., hanyalah dia seorang yang pantas menjadi Chiang Bun Jin. Ia dapat membayangkan bahwa sesudah ia pulang ke Alembaka, murid kecil itu akan menghadapi macam-macam kesukaran dan penderitaan. Mengingat begitu, bukan main rasa dukanya. Dengan kedua tangan ia membangunkan Ciejiak yang lalu dipelutnya. Ciejiak, katanya dengan suara lembut. Kau dengarlah, bahwa aku sudah menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin kepadamu dan bukan salah seorang dari para kakak seperguruanmu adalah bukan karena aku memilih kasih. Sebab musababnya ialah seorang Chiang Bun Jin partai kita harus memiliki ilmu silat yang sangat tinggi yang dapat bersaing dengan lain-lain partai. Tapi suhu, kata Ciejiak, ilmu silat teucu kalah jauh dari para suci. Biatko tersenyum. Kepandayan mereka sangat terbatas, katanya. Sesudah mencapai batas tertentu, mereka sukar bisa maju lebih jauh. Inilah soal bakat yang tak dapat diubah dengan tenaga manusia. Biarpun sekarang ilmu silatmu masih kalah jauh dari para sucimu, tapi di hari kemudian kepandayan yang bakal dimiliki olahmu tak dapat diukur bagaimana tingginya, hektometer tak dapat diukur bagaimana tingginya. Dalam bingungnya walaupun mendengar, Ciejiak tak bisa menangkap maksud perkataan sang guru. Sesaat kemudian biat kot mendekati muridnya dan berbisik di kuping si nona. Kau sekarang Chiang Bun Jin partai kita dan adalah kewajibanku untuk memberitahukan suatu rahasia besar kepadamu. Cowesu pendiri partai kita ialah Kwe Elie Hiap, puteri kedua Tai Hiap Kwe E Cheng. Pada waktu tentara Goan merampas kota Xiangyang, dalam peperangan yang sangat hebat, Kwe E Tai Hiap gugur untuk Nusa dan bangsa. Sebelum melepaskan napasnya yang penghabisan, ia memberitahukan rahasia besar ini kepada Cowesu Kwe Elie Hiap. Pada zaman itu, nama Kwe E Tai Hiap menggetarkan seluruh dunia. Ia memiliki dua rupa ilmu yang sangat istimewa, pertama ilmu perang dan kedua ilmu silat. Isteri Kwe E Tai Hiap adalah Oe Ye Yang, Oe Ye Li Hiap seorang wanita yang pintar luar biasa. Xiangyang ia sudah menduga, bahwa kota Xiangyang pasti akan dirampas oleh tentara Goan yang sangat kuat. Kedua suami istri itu telah mengambil keputusan untuk membalas budi negara dengan mengorbankan jiwa. Inilah keputusan yang biasa diambil oleh kesatria-kesatria yang bersetia kepada negara. Tapi bukankah sayang sekali apabila dua rupa ilmu Kwe E Tai Hiap turut menjadi musnah? Apapun Oe Ye Li Hiap sudah menduga, bahwa orang Mongol akan menguasai Tiongkok dan hal itu pasti akan menimbulkan rasa penasaran dalam hati segenap bangsa Han. Di satu waktu bangsa Han tentu akan memerontak untuk menggulingkan pemerintah penjajahan. Pemberontakan itu akan merupakan peperangan hebat. Manakala saatnya tiba, maka kedua ilmu Kwe E Tai Hiap akan berguna besar. Oe Ye Li Hiap merundingkan hal ini dengan suaminya. Akhirnya mereka mengambil suatu keputusan. Ia mengundang tukang yang pandai betul dalam pembuatan senjata. Tukang itu melebur Hiantiat Kiam, milik Yoko Tai Hiap, dan dengan menambahkannya dengan emas murni dari daerah barat, ia membuat Ietian Kiam. Chiyajak terkejut, ia mengenal Ietian Kiam dan sudah lama ia mendengar nama Tu Leong Tu. Tapi baru sekarang ia mengetahui sejarah kedua senjata mustika itu. Biat Kod melanjutkan penuturannya. Dengan menggunakan waktu sebulan, Oe Ye Li Hiap dan Kwe E Tai Hiap menulis ilmu perang dan ilmu silat yang kemudian disembunyikan dalam pedang dan golok itu. Yang disembunyikan di dalam Tu Leong Tu adalah ilmu perang. Golok itu dinamakan Tu Leong. Nama itu mengandung arti bahwa di kemudian hari, orang bisa mendapatkan kitab ilmu perang di dalam golok tersebut harus mengusir Tatko dan membunuh Kaisar Tatko. Yang disembunyikan di dalam Ietian Kiam ialah kitab ilmu silat, antaranya yang paling berharga adalah Kiu Ing Chin Keng dan Heng Leong Sipet Chiang. Kedua suami istri mengharap, supaya di belakang hari, orang yang mendapatkannya bisa berbuat kebaikan terhadap sesama manusia, bisa menumpas kejahatan dan menolong rakyat. Sesudah pembuatan pedang dan golok mustika itu selesai. Oe Ye Li Hiap menyerahkan Tu Leong Tu kepada Kwe E Kong, Paduka Kwe E, Poh Lo dan Ietian Kiam kepada Kwe E Chousu. Tak usah dikatakan lagi, Kwe E Chousu telah mendapat pelajaran ilmu silat dari ayah dan ibunya, sedang Kwe E Kong Poh Lo mendapat pelajaran ilmu pedang dari kedua orang tuanya. Tapi Kwe E Kong Poh Lo gugur bersama-sama ayah dan ibunya. Bakat Kwe E Chousu tidak sesuai dengan pelajaran ilmu silat dari ayahandanya. Maka itulah sebabnya mengapa ilmu silat partai kita berbeda dari ilmu silat Kwe E Tai Hiap. Dari para kakek seperguruannya, Chie Jack memang sudah mendengar kera bagaimana berbagai partai persilatan berbut Tu Leong Tu, sehingga belakang mereka naik ke Butong dan sebagai akibatnya, kedua orang tua Bukie sampai membunuh diri. Sekarang baru ia tahu, bahwa pedang dan golok itu mempunyai sangkut pelaut yang sangat rapat dengan Gou Bi E Pei. Sementara itu, Biat Kwe E Chousu Tai melanjutkan penuturannya. Selama kurang lebih seratus tahun, di dalam rimba persilatan timbul gelombang hebat. Beberapa kali, pedang dan golok itu menukar majikan. Belakangan orang hanya tahu, bahwa Tu Leong Tu adalah bulim Chie Chun, yang termulia dalam rimba persilatan, dan yang dapat menandinginya hanyalah Ie Tian Kiam. Tapi orang tak tahu mengapa golok itu dipandang sebagai bulim Chie Chun Kwe E Kongpoh Loh Mati Muda. Ia tak punya keturunan dan tak punya murid yang bisa mewarisi kepandainya dan rahasia besar itu. Maka itulah, hanya Chousu seorang yang tahu rahasia itu. Selama hidupnya, Chousu telah berwasaha sekuat tenaga untuk mencari Tu Leong Tu, tapi semua usahanya tinggal sia-sia. Pada waktu mau meninggal dan Chousu telah memberitahukan rahasia ini kepada In Su, guruku yang besar badannya, It Cheng Su Tai. In Su adalah seorang yang sangat mulia dan lemas hatinya. Ia mempunyai seorang murid durhaka. Belakangan bukan saja Tu Leong Tu tidak dicari, bahkan Ie Tian Kiam dicuri oleh Su Chie Ku itu yang mempersembahkannya kepada Kaisar Goan. In Su sangat berduka dan mati meras. Sebelum menutup mata, ia juga memerintahkan supaya aku mengambil pulang kedua senjata mustika itu. Ah, kalau begitu Teo Chu mempunyai seorang supeh yang kurang baik. Kata Cie Jiat. Paras muka Biat Kout lantas saja berubah dingin bagaikan es kau masih memanggil supeh kepada manusia pengkhianat itu katanya dengan suara gusar. Sinona menundukan kepalanya dan tidak berani menjawab. Akhirnya murid pengkhianat itu tidak terlolos dari tanganku. Kata pula Biat Kout. Karena hatinya jahat, ilmu silatnya tak terlalu tinggi. Kau boleh merasa bangga bahwa gurumu tak menyianyikan pesan sucoumu. Pada akhirnya aku berhasil membersihkan rumah tangga kita. Membersihkan rumah tangga kita berarti menyingkirkan kejahatan dalam kalangan sendiri. Membersihkan rumah tangga kita menegasi Nona. Paras muka Biat Kout berkelebat sinar kebanggaan dan kekejaman. Benar, katanya dengan suara angkuh. Di kaki gunung gak lausan, di daerah kota Tiangsi, aku menyandak manusia durhaka itu dan dengan pukulan pweehoap pweean, bukan bunga, bukan asap, aku menikam jantungnya. Dahulu, dialah orang yang mengajarkan pukulan itu. Dia pernah mengejek diriku dengan mengatakan bahwa seumur hidup, aku tidak akan bisa menggunakan pukulan tersebut. Pada malam itu, di bawah sinar rembulan, aku sebenarnya sudah bisa mengambil jiwanya dalam 200 jurus. Tapi sebab aku bertekad untuk membinasakannya dengan pweehoap pweean, maka sesudah bertempur kurang lebih 300 jurus, barulah aku berhasil. Huh, huh, itulah kejadian 20 tahun berselang. Ciajak bergidik. Entah mengapa, di dalam lubuk hatinya muncul perasaan kasihan terhadap supeh yang berhianat itu. Tiba-tiba loatung kek memukul-mukul pintu. Hei, sudah beres belum teriaknya. Aku tidak bisa menunggu lagi. Tak lama lagi sahut biat kot. Kau tunggulah. Sesudah itu, ia berkata lagi di kuping muridnya. Waktu sudah mendesak, kita tak dapat membicarakan lagi hal yang penting. Belakangan, Ietian Kiam dihadiahkan kepada Jialemong oleh Kaisar Goan. Aku berhasil mencurinya dari gedung Raja Muda itu. Hanya sungguh sayang, aku terjebak dan pedang itu jatuh ke tanganmu kau. Bukan, membantah si murid. Ietian Kiam dirampas oleh Tio Kounio. Biat kot mendelik. Sambil mengeluarkan suara di hidung, ia berkata. Apa kau tidak tahu bahwa perempuan si Tio itu adalah kawannya si Kau Koun Mokau? Apa sampai pada detik ini kau masih tidak percaya perkataan gurumu? Nona Chiu memang tidak percaya, tapi ia tidak berani membantah lagi. Chia Jia, kau dengarlah, kata pula sang guru. Dalam memilih kau sebagai Chiang Bun Jin, gurumu mempunyai suatu maksud yang dalam. Aku jatuh ke dalam tangan orang jahat, sehingga nama besarku yang didapat selama puluhan tahun musnah laksana di sapu air. Aku sendiri memang tak sudi keluar dari menara ini dengan masih bernafas. Penjahat cabul si Tio itu punya niatan tidak baik atas dirimu. Tapi menurut pendapatku, dia tidak akan mengambil jiwamu. Sekarang aku memerintahkan kau untuk berlagak membalas cintanya dan kemudian begitu mendapat kesempatan, kau rampas pedang Ietian Kiam. Golok Chu Leong Chu ada di tangan Chia Sun, ayah angkat penjahat si Tio itu. Biar bagaimana juapun, bocah itu tidak akan membuka rahasia di mana adanya Chia Sun. Tapi di dalam dunia terdapat manusia yang bisa memaksa dia mengambil golok tersebut. Chia Jia tahu bahwa seorang manusia itu dimaksudkan dirinya sendiri. Ia kaget bercampur malu, girang bercampur takut. Orang itu adalah kau sendiri kata pula sang guru. Aku memerintahkan kau mengambil pulang pedang dan golok mustika itu dengan menggunakan kecantikanmu. Aku tahu, tindakan ini memang bukan tindakan seorang kesatria. Akan tetapi dalam usaha besar, orang tak perlu menghiraukan soal-soal remeh. Cobalah kau pikir, Ietian Kiam berada dalam tangan si perempuan si Tio, sedang Tu Leong Tu jatuh ke dalam tangan bangsa Chia Sun. Jahat bertemu dengan jahat, pedang bertemu dengan golok. Apabila mereka berhasil mengambil ilmu perang dan ilmu silat Kwee Tai Hiap, betapa besar penderitaan umat manusia di kolong langit ini. Di samping itu usaha mengusir penjahat Tat Kuo pun akan menjadi lebih sukar lagi. Chia Jiak, ku tahu, bahwa beban yang ditaruh di atas pundamu terlampau berat. Sebenar-benarnya aku merasa tak tega untuk memerintahkan kau memikul yang berat itu. Tapi apakah adanya maksud tujuan orang-orang seperti kita dalam mempelajari ilmu silat? Chia Jiak, demi kepentingan rakyat di seluruh negeri, aku memohon kepada kau. Seriaya berkata begitu, ia berlutut di hadapan muridnya. Tak kepalang kagetnya Nona Chiyu. Buru-buru ia pun menekuk kedua lututnya dan berseru dengan suara parau. Suhu. Tanda petik. SSST. Perlahan sedikit, jangan sampai penjahat di luar mendengarkan pembicaraan kita. Apakah sudi meluluskan permintaanku? Sebelum kau mengiakan aku, aku tidak akan bangun. Chia Jiak merasa kepalanya puyeng. Dalam waktu sependek itu, gurunya telah mengeluarkan tiga perintah sulit. Pertama, ia diperintah untuk mengangkat sumpah berat, bahwa ia tidak akan mencintai Bu Kie. Kedua, ia diperintah menerima kedudukan Chiang Bun Jin dari Godbi Ye Pei. Akhirnya ia diperintah memancing Bu Kie dengan kecantikannya untuk merampas pulang Tu Liyong Tu dan Ie Tian Kiam. Sebagai seorang wanita muda belia yang berarti sangat lemah, ia sungguh-sungguh tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Kepalanya berputar, matanya berkunang-kunang, ia hampir pingsan. Cepat-cepat ia memejamkan kedua matanya dan menggigit bibir untuk coba mempertahankan diri. Tiba-tiba ia merasa bibirnya sakit dan ia membuka kedua matanya. Seng Guru masih terus berlutut. Suhu bangunlah katanya sambil menangis. Apakah Kasudi meluluskan permintaan kutanya Biat Kot pula? Dengan air mata mengucur, si Nona menggut-manggutkan kepalanya. Biat Kot mencekal pergelangan tangan muridnya rat-rat dan berbisik. Sesudah merampas pulang Tu Liyong Tu dan Iai Tian Kiam, kau harus segera pergi ke tempat sepi, ke tempat yang tak ada manusianya. Dengan sebelah tangan mencekal golok dan sebelah tangan memegang pedang, kau harus mengerahkan tenaga dalam dan saling membacokan kedua senjata itu. Bacokan itu akan mematahkan atau memutuskan golok dan pedang dengan berbareng. Sesudah itu, barulah kau bisa mengambil pit-kip, kitab, yang disembunyikan di dalam kedua senjata itu. Ciejiak, inilah care satu-satunya untuk mengambil kedua kitab yang berharga itu. Sampai di situ tamatlah riwayat Tu Liyong Tu dan Iai Tian Kiam. Apakah kau ingat pesananku walaupun berbicara dengan suara berbisik-bisik, paras muka Biat Kot angker dan kering? Si murid mengangguk. Care itu, care yang diambil kedua pit-kit merupakan rahasia terbesar dari partai kita. Kata pula Sang Guru. Semenjak O. E. Lee Hiap mewariskan tentang rahasia kitab ini kepada Kue E. Su Chow, hanyalah Chiang Bun Jin dari partai kita yang mengetahuinya. Tu Liyong Tu dan Iai Tian Kiam adalah senjata mustika. Andai kata seseorang bisa memiliki kedua senjata itu dengan berbareng, ia pasti tak akan berlaku begitu gila untuk merusakkan kedua-duanya. Sesudah memiliki kitab ilmu perang, kau harus mencari seorang pecinta negeri yang berhati mulia untuk mewarisi kitab tersebut. Sebelum menyerahkannya, kau harus menyuruh dia bersumpah, bahwa dengan segala usaha dan kepandainya, dia akan mencoba untuk mengusir kaum penjajah. Kitab ilmu silat harus dipelajari olahmu sendiri. Dalam seluruh penghidupannya, gurumu mempunyai dua angan-angan, yang pertama adalah mengusir tatko dan merampas pulang negara kita. Yang kedua adalah mengangkat derajat God B. Y. P. sedemikian rupa sehingga partai kita berada di sebelah atas Syauling, Butong dan lain partai. Sehingga partai kita menjadi partai yang paling terutama dalam rimba persilatan. Kedua angan itu memang sukar tercapai. Tapi sekarang kita sudah melihat satu jalanan. Apabila kau mentaati pesan gurumu, belum tentu kau tidak akan berhasil, di alam baka gurumu akan merasa sangat berterima kasih terhadapmu. Baru ia sampai di situ, pintu sudah digedor oleh Lok Tungke. Masuklah kata Biat Kout. Pintu terbuka, tapi yang masuk bukan Lok Tungke. Yang masuk adalah Kouto-Tou. Biat Kout tidak menjadi haran. Bagainya Lok Tungke atau Kouto-Witou tidak berbeda. Bawa anak itu keluar, katanya sambil mengibaskan tangan. Ia tidak mau muridnya menyaksikan waktu ia membunuh diri. Karena khawatir si murid tidak dapat mempertahankan diri. Namun di luar dugaan Kouto-Witou mendekati dan berbisik. Telanlah obat pemunah ini. Sebentar, kalau di luar suara ribut, kau harus turut menerjang keluar. Biat Kouto terang dan bingung. Siapa Tungke tanyanya? Mengapa Tungke menyerahkan obat pemunah kepadaku? Aku dari Kongbeng YOSU dari Bengkau dan aku bernama Hoan Yau. Aku berhasil mencuri obat ini dan aku sengaja datang untuk menolong Sutai. Jawabnya. Darah si nenek lantas saja meluap. Penjahatmu kau bentaknya. Sampai saat ini kau masih coba mempermainkan aku? Hoan Yau tertawa. Baiklah katanya. Aku tak membantah anggapanmu. Apa kau mempunyai nyai untuk menelannya? Begitu masuk di perut, racun ini akan memutuskan isi perutmu. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, si nenek menyambut bubuk yang diangsurkan kepadanya, memuka mulut dan lalu menelannya. Suhu-suhu, teriak cie-jiak. Jangan ribut bentak Hoan Yau. Kau pun harus menelan racun ini. Si Nona terkejut, tapi ia tak berdaya karena badannya sudah dipeluk dan mulutnya dibuka. Dengan cepat, Hoan Yau memasukkan bubuk obat dan menuang air ke dalam mulut si Nona sehingga obat pemunah itu lantas saja masuk ke dalam perut. Tak kepala ngusarnya biat kot. Matinya cie-jiak berarti musnahnya segala harapan. Dengan kalap, ia menubruk Hoan Yau, tapi sebab tak punya tenaga dalam, ia segera kena dirobohkan. Semua pendetas Yau Lim dan jago-jago Butong sudah menelan racunku itu. Kata Hoan Yau sambil menyeringai. Apa orang Beng kau manusia jahat atau manusia baik, kau segera akan mengetahui. Seria ia berkata begitu, ia melompat keluar dan mengunci pintu. Ajakan Tio Beng untuk mencari bukiai sangat membingungkan Hoan Yau. Bagaimana ia dapat menunaikan tugas untuk merampas obat pemunah? Maka itu, setelah mendapat permisi dari Tio Beng untuk minum arak di ruangan depan, ia segera kabur ke Banho Atsie. Tanpa membuang waktu, ia mendaki menara sampai ke lantai paling atas, di mana ia bertemu dengan Yeo Eliong Kou yang sedang menjaga di luar kamar sendiri. Melihat Hoan Yau, Yeo Eliong Kou menyambut dengan hormat. Koutou Watou, katanya sambil membungku. Hoan Yau manggut-manggutkan kepalanya. Kurang ajar si tua bangka katanya di dalam hati. Muridnya disuruh menjaga di luar, sedang dia sendiri bercinta-cintaan dengan selirong, ya. Aku tidak boleh menyianyikan kesempatan yang baik ini. Ia melangkah berjalan melewati Yeo Eliong Kou dan tiba-tiba, secepat kilat, jari tangannya menotok jalan darah di kempungan murid kepala Lok Tung Kou. Jangankan Yeo Eliong Kou tidak berwaspada, sekalipun siap sedia, belum tentu ia bisa meloloskan diri dari totokan Hoan Yau. Begitu tertotok, badannya tak bisa bergerak lagi dan ia mengawasi si pendeta dengan mata membelalak. Kedosaan apa yang sudah diperbuatnya? Apakah ia berlaku kurang hormat? Hoan Yau segera mendobrak pintu dan melompat ke dalam. Sebelum kakinya hinggap di lantai, tangannya menghantam tubuh yang berbaring di ranjang. Ia tahu bahwa Lok Tung Kou berkepandaian tinggi dan kalau ia tidak membokong dengan pukulan yang membinasakan, ia harus melakukan pertempuran lama dan belum tentu ia bisa menang. Maka itu, dalam pukulan itu, ia menggunakan seantro tenaganya. Buk kasur pecah dan kapas berhamburan. Tapi waktu membuka kasur, ia kaget, sebab ia hanya melihat sesosok tubuh, yaitu Hon Kie yang sudah binasa dengan mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Lok Tung Kek sendiri tak kelihatan bayangan-bayangannya. Setelah memikir sejenak, buru-buru Hoan Yau keluar dan menyeret masuk YOL Yong Kou yang kemudian digulingkan masuk ke kolong ranjang. Sesudah itu, ia merapatkan pintu dan menunggu. Beberapa saat kemudian, ia mendengar teriakan Lok Tung Kek. Liyong Jie. Liyong Jie panggilnya dengan suara gusar. Kemana kau? Sebagaimana diketahui, si kakek telah dijemur biat kot. Dengan mendongkol, ia menunggu di luar kamar. Karena tak tahu sampai kapan si nenek baru selesai bicara dengan muridnya, ia segera mengambil keputusan untuk menengok Hon Kie dan sebentar kembali lagi. Setibanya di depan kamar YOL Yong Kou, ia marah besar karena murid itu tak mentaati perintahnya. Ia menolak pintu. Hatinya agak lega karena di dalam kamar tak terjadi perubahan dan si cantik masih berbaring di ranjang dengan tubuh tertutup kasur. Setelah menapal pintu, ia berkata sambil tertawa. Nona cantik, aku akan membuka jalan darahmu. Tapi aku mengharap kau tak mengeluarkan suara. Seriaya berkata begitu, ia memasukkan tangannya ke bawah kasur untuk menotok punggung Hon Kie. Mendadak, mendadak saja, ia merasa pergelangan tangannya dicengkeram dengan jari-jari tangan yang keras bagaikan besi dan berbareng tenaganya habis. Kasur tersingkap dan dari bawah kasur keluar seorang pendeta rambut panjang, Kou Toh 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 O. Dengan tangan kanan mencekal pergelangan tangan si kakek, Ho An Yau segera menotok 19 syiat utama sekujur badan Lok Tung Kie, sehingga jago itu benar-benar tidak berdaya lagi dan hanya bisa mengawasi musuh dengan meti melotot. Sambil menuding hidung si kakek, Ho An Yau berkata, Tua bangka, aku tak pernah mengubasi atau menukar nama. Aku adalah Kong Beng Yeo Esu dari Beng Kau, Ho An Yau namaku. Kau sudah kena ditipu olahku dan cuma-cuma saja kau selalu membanggakan diri sebagai manusia yang pintar dan cerdas. Sebetulnya kau tak lebih dan tak kurang daripada manusia goblok. Kalau kini aku akan membunuhmu, aku mengampuni jiwamu. Jika kau mempunyai nyali, di belakang hari kau boleh mencari Ho An Yau untuk membalas sakit hatimu. Sebab kuatir Lok Tung Kek berhasil membuka jalan darahnya dengan jalan menggunakan luwekang sendiri. Sesudah berkata begitu, ia menghantam kaki tangan si kakek sehingga tulang-tulangnya patah. Ho An Yau adalah seorang anggota Beng Kau yang masih memiliki siahie, sifat-sifat sesat. Sesudah mematahkan tulang si kakek, ia masih belum merasa puas. Sambil menyeringai, ia membuka pakaian Lok Tung Kek dan merendengkannya dengan mayat Han Kie. Kemudian menggulung dua sosok tubuh itu. Satu manusia hidup, dan satu mayat dengan satu kasur. Sesudah itu, barulah ia mengambil kedua tongkat Lok Tung Kek, membuka salah sebuah cabang tanduk menjangan dan menuang semua obat pemunah. Dengan hati gembira, dia segera pergi ke berbagai kamar tahanan dan membagi obat kepada Kong Bun Taisu, Sung Wan Kiau, Jialian Chiu, dan yang lain-lain. Dalam memberi pertolongan, beberapa kali ia harus menerangkan secara panjang lebar kepada orang-orang yang bersangsi, sehingga ia harus menggunakan waktu banyak sekali. Kamar yang paling akhir dikunjungi ialah kamar biat Kot Sutai. Melihat sikap si nenek, ia sengaja mengeluarkan kata-kata yang membangkitkan hawa amarah. Dengan berbuat begitu, hatinya senang, sebab pada hakikatnya ia membenci pemimpin God D.Y.P. itu yang pernah membinasakan banyak anggota Bengkau. Tapi baru saja tugasnya selesai dan hatinya tergirang-girang, sekonyong-konyong di kaki menara terdengar teriakan-teriakan ramai. Dengan kaget, ia memasang kuping. Di antara suara ramai-ramai itu, ia menangkap teriakan Ho Pitong. Koto Wito Arma Tumat Musuh. Tangkap. Tangkap dia. Ho An Yau mengeluh. Celaka. Siapa yang menolong bangsat itu ia menengok ke bawah dan melihat, bahwa menara itu sudah dikurung oleh Ho Pitong dan sejumlah besar busu. Hampir berbareng, dua batang anak panah yang dilepaskan oleh Sum Semwia dan Lisi Cui menyambar dirinya.